Ketika kita dapat masukan, dapat kritikan kita harus mundur, justru kritikan dan masukan itulah yang membuat kita senantiasa maju. Jadi ya semua kritikan dan pujian itu ya kita perhatikan tapi jangan menjadikan suatu pertimbangan yang membuat kita down. Ada dua faktor sih mungkin yang menjadi alasan kenapa aku melihat politik di Indonesia kurang. Yang pertama, dari segi kapital dan dari segi ekonomi, tiket masuk untuk ke politik di Indonesia sangat mahal. Yang kedua, dalam konteks aksesibilitas terutama untuk ketidakadilan terhadap orang yang bukan siapa-siapa, yang hanya sekadar perintis melawan para pewaris. Pewaris yang dimana merupakan keturunan politisi juga, kita harus bersaing dengan para perintis dan pewaris ini yang tentu tidak fair. Kita sebagai seorang perintis yang belum punya apa-apa harus berhadapan dengan seorang pewaris yang sudah memiliki banyak infrastruktur politik. Jelas ya apalagi dalam konteks akses anak muda untuk terjun ke dalam politik gitu ya. Karena ya politik di Indonesia sangat keras atau sangat membutuhkan banyak modal dan kapital. Dan itu yang membuat anak muda terhambat. Jadi ya kurasa saat ini masih kurang fair lah. Harapannya stakeholder terkait harus tetap menjunjung tinggi netralitas. Meskipun kita sama-sama pesimis, tetapi kita sebagai anak muda ya punya jiwa-jiwa optimis. Selain kita mendesak stakeholder untuk senantiasa netral dan bersifat objektif, kita juga harus menjadi pengawas. Kita harus bisa menjadi sosok atau figur yang mampu untuk semakin meningkatkan kewaspadaan kita terhadap pemilu. Jadi ya selain kita harus teriak-triak, kita juga harus mengalami secara langsung. Saksikan atau ikutin semua informasi yang aktual, yang terkini terkait dengan politik dan pemilu. Karena suara kita sangat berharga ya teman-teman. Jadi kurasa penting deh bagi kita untuk senantiasa catch up terkait dengan berita-berita terkini. Tidak hanya sekedar gelar sarjannya ya, tapi segala tingkatan pendidikan itu adalah sangat bermakna. Karena bagi saya, masalah besar di Indonesia atau pada bangsa ini, ya jawabannya adalah pendidikan gitu. Namun nampaknya itu yang justru menjadi masalah juga gitu. Yang terkini, kampus besar di Indonesia, ITB, punya masalah terkait dengan keuangan, punya masalah terkait dengan finansial. Hampir 130 mahasiswa dari ITB belum mampu untuk melanjutkan pendidikan di semester selanjutnya, ternyata harus dimintai pinjol dan segala macam. Jadi kurasa ya tentu pendidikan adalah jawaban untuk semua masalah di Indonesia, namun pada praktiknya justru pendidikan inilah yang bermasalah gitu. Ya masalah pendidikan ini bicara soal political willing. Jadi karena bicara soal anggaran, bicara soal kebutuhan dana, itu adalah hal yang bisa diusahakan. Dan Anda kok jurnal-jurnal yang mengatakan kita hanya butuh sekian ratus triliun atau sekian puluh triliun untuk menggratiskan semua anak kuliah. Jadi padahal APBN kita dibunuh triliun kan. Jadi kurasa bukan soal ada atau tidak ada atau tidak adanya dana, tapi lebih ke mau atau tidaknya para pemangku kebijakan di Indonesia. Terima kasih.